Sempat DPO selama 2 bulan, akhirnya satu pelaku DPO curan mor 17 TKP berhasil dibekuk tanpa perlawanan di rumahnya pada minggu 28 Juli 2024. AS 24 tahun yang 2 bulan lalu masuk daftar pencerahan orang atau DPO kansus pencurian motor. Di 17 TKP berhasil diamankan polisi tanpa perlawanan oleh anggota Satreskrim Polres Tanja Barat di kediamannya. Kasatreskrim Polres Tanja Barat AKP Franseptiawan Sipayung saat dijumpai di ruang kerjanya membenarkan penangkapan tersebut oleh anggotanya. Yang mana DPO inisial AS 24 tahun ketika ditangkap sedang bersantai di rumahnya di Jalan Papadan Keluram Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kota Kuala Tungkal. AS menjadi DPO curan mor sejak bulan Mei lalu. Penangkapan pelaku AS merupakan pengembangan dari pelaku SN 31 tahun dan MAI 28 tahun yang telah ditangkap terlebih dahulu pada bulan Mei. Yang mana SN dan MAI saat ini telah menjalani proses hukuman di Lepas Kuala Tungkal. Terima kasih Bang atas ini. Jadi dapat saya jelaskan saya sebagai kasatreskrim Polres Tanja Barat bahwa ini pelaku ini menjadi DPO Cita. Atas curan mor yang terjadi di 17 TKP di wilayah Kuala Tungkal, Kabupaten Tungkal Barat. Untuk pelaku ini kita amankan pada saat berada di rumahnya. Pada hari Minggu sore tanggal 28 Juli 2024. Itu pelaku utama apa? Dia merupakan pelaku utama. Ditambahkan AKP France, selama ini pelaku bersembunyi dari penginjaran pihak polisi. Petugas mendapat laporan bahwa pelaku telah pulang ke rumah guna penyelidikan. Pelaku saat ini masih mendekam di sel tahanan MAPOL RES Tanja Barat. Atas perbuatan dia tersebut, pelaku terancam dikenakan Pasar 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Surya Kornelwan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.